Perang suci pun berakhir, dan jiwanya bocor keluar, namun ia tidak melarikan diri ke segala arah seperti jiwa-jiwa lainnya, meratap tanpa henti. Dia melayang di udara untuk beberapa saat, pandangannya tertuju pada Ling King Yu selama tiga detik, dan akhirnya menghancurkan jiwanya sendiri, dan mengakhiri hidupnya sendiri. Perang suci telah benar-benar mati. Namun, Su Yun belum pulih dari keterkejutannya. Dia melihat tubuh perang suci yang perlahan-lahan hancur seolah-olah dia masih dalam mimpi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia perlahan berbalik dan menatap wanita yang matanya tampak bersinar terang. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara serak, kamu berhasil. Ya, Ling King Yu tidak menyembunyikannya sama sekali. Anda, apakah kamu terkejut? Ling King Yu melirik Su Yun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu tidak mencurigaiku sebelumnya? Lalu kenapa kamu tidak mencurigai kekuatanku? Aku memang mencurigai kekuatanmu, tapi aku tidak menyangka kamu sekuat itu. Su Yun menelan ludahnya. Meskipun serangan barusan mengandung unsur serangan diam-diam, dia yakin meskipun itu bukan serangan diam-diam, perang suci tidak akan mampu menahannya. Kematiannya terlalu besar. Itu hampir menghancurkan tubuh perang suci dalam satu gerakan. Ini secara langsung melampaui kekuatan destruktif dari perang suci dan Lord Fasen. Apakah ini kekuatan Ling King Yu? Kamu, siapa kamu? Dia tidak bisa tidak bertanya. Ketika Ling King Yu mendengar ini, dia terdiam. Dia memandang Lord Fasen yang masih tak sadarkan diri dan menarik nafas ringan. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu harus mengurus masalahmu dulu. Kita akan membicarakannya nanti. Ling King Yu tidak mau mengatakannya dan Su Yun tidak bisa memaksanya. Dia menghela nafas, menganggup dan terbang menuju Lord Fasen. Pada saat ini, penguasa Fasen telah kehilangan dukungan Ki Perang Suci. Seluruh tubuhnya telah jatuh ke platform di bawah dan mendarat di SWOT di Skorset Arena. Su Yun terbang ke sisi Lord Fasen dan menempelkan tangannya ke tubuh Lord Fasen, bermaksud untuk memeriksa kondisinya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa tubuh Lord Fasen ditutupi dengan garis tipis berwarna merah darah yang sama dengan Perang Suci. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa garis-garis tersebut adalah retakan pada kulit dan daging. Ia tertegun sejenak dan segera memeriksa kondisi internal Lord Fasen. Seperti yang diharapkan. Semua saluran Ki di tubuh Lord Fasen hancur seperti Perang Suci dan dia kehilangan semua kultifasinya. Apakah semua ini dilakukan oleh Ling King Yu? Seberapa kuat dia? Siapa dia? Kecurigaan dan rasa ingin tahu di hati Su Yun tiba-tiba meningkat, tapi karena Ling King Yu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya. Basis kultifasi orang ini sudah lumpuh. Tidak ada gunanya membiarkannya tetap ada. Sebaiknya saya bunuh saja dia. Kata Ling King Yu. Terbunuh. Su Yun terkejut, dia tidak tahu kapan Ling King Yu menjadi begitu haus darah. Tapi kalau dipikir-pikir, apa yang dia katakan tidak salah. Tentu saja, ini hanya dari sudut pandangnya. Sebagai salah satu dari tiga pahlawan Lysium Abadi, Lord Fasen seharusnya tahu banyak tentang Lysium Abadi. Saya ingin menggunakan teknik hebat yang luar biasa padanya untuk mengetahui lebih banyak tentang rahasia Lysium Abadi. Dengan cara ini, itu akan menjadi sangat membantuku ketika aku melakukan serangan balik terhadap imortal Lysium di masa depan. Terserah dirimu. Ling King Yu berkata dengan ringan. Su Yun terdiam sejenak. Dia tidak terburu-buru meninggalkan sarung pedang. King Yu, aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa kamu menjadi aneh akhir-akhir ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Su Yun mau tidak mau angkat bicara. Benar-benar. Ling King Yu terkejut, wajahnya menunjukkan ekspresi keheranan. Mungkin kamu salah. Aku juga berharap demikian. Su Yun menghela nafas, bagaimana situasi di pihak King Er. Ling King Yu terdiam sesaat, lalu tiba-tiba berubah menjadi ekspresi serius dan berkata, Su Yun, sejujurnya, King Er telah lama terbebas dari transformasi. Apa? Mendengar itu, Su Yun merasa seperti disambar petir. Dia dengan cemas bertanya pada Ling King Yu, lalu di mana King Er. Di mana dia sekarang? Aku menempatkannya di SWAT Discord C Arena. Ling King Yu berkata dengan acuh tak acuh. Ditempatkan, Su Yun mengerutkan kening, apa maksudmu? Meskipun King Er telah mengalami transformasi, dia tidak bisa meninggalkan sarung pedangnya, atau lebih tepatnya, dia tidak bisa meninggalkan perlindunganku. Ling King Yu sepertinya merasa Su Yun tidak akan mempercayai kata-katanya, jadi dia berbalik dan terbang ke depan. Melihat itu, Su Yun segera mengikutinya dari dekat. Kecepatan Ling King Yu sangat cepat, Su Yun menyadari bahwa dalam situasi di mana dia tidak menyembunyikan kekuatannya, kecepatannya sebenarnya lebih cepat daripada kecepatannya, dan dia tidak tahu apakah dia menggunakan kecepatan penuhnya. Tapi dari titik ini, Su Yun dapat menyimpulkan bahwa kekuatan Ling King Yu jauh melebihi miliknya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, setelah melompati SWAT Discord C Arena yang tak terhitung jumlahnya, SWAT Discord C Arena yang beberapa kali lebih besar dari SWAT Discord C Arena lainnya muncul di garis pandang Su Yun. Arena wacana pedang ini penuh dengan pedang, ada ribuan, beberapa arena wacana pedang hanya memiliki sedikit pedang, dan yang memiliki ratusan pedang sudah dianggap arena wacana pedang yang besar, dan ini adalah pertama kalinya Su Yun melihatnya. Salah satu dari skala tersebut, dan yang lebih mengejutkannya adalah pedang raksasa yang berdiri dengan bangga di tengah SWAT Discord C Arena. Pedang itu berwarna perunggu dan tidak terlihat cantik, tapi ukurannya sangat besar. Tingginya setidaknya 10 meter dan sangat berat. Ia tidak memiliki ujung atau bilah. Pedang apa ini? Su Yun mengitari pedangnya, dan mau tidak mau bertanya. Pedang ini disebut Pedang Raja. Pedang Raja, apakah itu pedang yang digunakan oleh Kaisar? Tidak, itu adalah pedang yang melindungi Kaisar. Ling King Yu dengan anggun mendarat di depan Pedang Raja, dia mengangkat tangan gioknya dan melambaikannya dengan ringan, hanya untuk melihat tubuh pedang raksasa Pedang Raja tiba-tiba mengendur, dan kemudian tubuh pedang itu terbelah, memperlihatkan sebuah lubang. Di dalam lubang itu, ada seseorang yang terbaring diam, seperti peti mati. Su Yun menatap orang itu, dan menyadari bahwa itu adalah Su King Er. Pada saat ini, dia sedang berbaring di dalam tubuh pedang raksasa dengan mata tertutup, seolah dia sedang tertidur lelap. Apa yang sedang terjadi? Kenapa King Er? Su Yun, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun dia telah menyelesaikan transformasinya, energi yang dia peroleh selama transformasinya terlalu besar. Dia tidak dapat mengendalikannya, atau lebih tepatnya, tubuhnya tidak mampu mengendalikannya. Ling Qing Yu berkata dengan lembut, transformasi Su King Er sebenarnya terkait dengan kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia menentang langit dan mengubah nasibnya, memaksa jiwanya sendiri untuk membawa sejumlah besar energi tubuh fisik untuk bereinkarnasi. Menjadi Su King Er, dan kekuatan jiwanya membuat tubuhnya menjadi tubuh dewa. Su Yun, you should know better than me, if a person dies, their soul will not have any power, like a lamp, waiting to be slatered. But Su King, Er is different, in her previous life, after she died, she brought along her lifetime's worth of cultivation. Actually, according to Su King, Er's plan, Su King, Er would awaken after her body completely absorbed the soul energy, but your trip to the immortal world's immortal pool forced her to awaken earlier. The power of her soul and the power of the immortal pool, are all rushing toward her body. Aldo Sihas awakenet, eating, she will be torn to shreds by the sudden influx of power before she can completely awaken. Dalam kehidupan ini, Su King Er benar-benar bertarung dengan kekuatan yang diimpikan manusia. Pada levelnya, mendapatkan kekuatan semudah mengeluarkan sesuatu dari sakunya, tapi dia tidak memiliki kekayaan untuk menikmatinya, jadi aku menyegelnya untuk sementara di pedang raja, dan membiarkannya perlahan mencerna kekuatan di tubuhnya. Tempat ini agak dekat dengan posisi pedang ominous, dan ki dari pedang ominous, juga akan menghabiskan kekuatannya. Apakah akan ada bahaya dalam hidupnya? Su Yun bertanya lagi. Tentu saja tidak. Tapi, Su Yun membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tidak bisa mengatakannya. Pada saat itu, kamu terlalu lemah, dan tidak mampu memahami orang-orang di dunia ini. Jika saya katakan, itu hanya akan mempengaruhi keadaan pikiran Anda. Saya percaya bahwa Anda pasti akan mengakui saya sebagai guru Anda, dan ingin saya mengajari Anda, dan Anda tidak akan ragu-ragu dalam melakukan apapun, dan tidak akan bertarung lagi, karena Anda tahu bahwa saya akan menjadi pendukung Anda, dan seperti ini, itu hanya akan mempengaruhi kamu. Kultivasi adalah selangkah demi selangkah, dan saya juga berharap Anda dapat berjalan selangkah demi selangkah, jadi saya memilih untuk menyembunyikannya dari Anda. Dan sekarang kamu sudah menjadi lebih kuat, kamu bisa menerima dan bahkan menanggung semua ini, jadi, aku akan memberitahumu, tapi sekarang bukan waktu yang tepat, aku tidak bisa menceritakan semuanya padamu, mohon maafkan aku karena terus menyembunyikannya darimu. Sukinger dan aku sudah saling kenal selama jangkau waktu tertentu, tidak peduli apa, aku akan menyelamatkannya, jika kamu merasa khawatir, kamu dapat membawanya pergi, tetapi aku dapat memperingatkanmu dengan sangat serius, jika dia meninggalkan sarung pedang. Dalam waktu kurang dari tiga hari, dia pasti akan mati. King Yu, aku percaya padamu. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan memejamkan mata. Dia memahami kata-kata Ling King Yu, meskipun dia masih sedikit terkejut, tetapi setelah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun, pikirannya menjadi lebih dewasa. Kalau begitu, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Ling King Yu mengangguk, tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Su Yun berdiri di atas kaisar pedang raksasa, menyaksikan tubuh pedang raksasa itu mendekat lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuh pedang itu. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan King Er untuk pulih ke keadaan normalnya? Saya rasa dalam waktu lima tahun, dia seharusnya bisa sepenuhnya menyatu dengan kekuatannya dan pulih. Tentu saja, jika pedang ki dari pedang jahat dilepaskan lebih banyak lagi, waktu pemulihannya akan dipersingkat. Aku bisa menunggu selama lima tahun, tapi segel pada pedang jahat itu tidak bisa dilepaskan. Su Yun melihat kekejauhan. Di belakang SWAT diskorse arena yang tak terhitung jumlahnya, bayangan pedang besar dan kabur memasuki garis pandangnya. Su Yun menatap bayangan pedang itu sebentar, dan sedikit melamun. Setelah sekitar sepuluh napas, dia berbalik dan berkata pada Ling King Yu, Baiklah, King Yu, aku serahkan semuanya padamu. Jika terjadi sesuatu pada King Er, kamu harus memberitahuku. Ya, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Masih banyak hal yang harus kamu urus di luar. Ya. Su Yun mengangguk, sambil membawa tubuh Lord Fasen, dia bergegas keluar dari sarung pedangnya. Setelah Su Yun pergi, Ling King Yu masih memandangi tempat yang ditinggalkannya untuk waktu yang lama. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya hitam dan bergegas menuju bayangan pedang raksasa di kejauhan. 1307. Wei Ming membawa sarung pedang dan menuju ke sekte pencarian abadi. Kecepatan semua orang sangat cepat, sementara murid sekte lainnya berpencar dan mundur. Lagi pula, berkumpul bersama adalah target yang terlalu besar, dan mudah menimbulkan kecurigaan. Melihat Su Yun telah dengan selamat keluar dari sarung pedang bersama Lord Fasen yang tidak sadarkan diri, orang-orang di sekitarnya terkejut sekaligus bahagia, semuanya memandang Su Yun dengan pemujaan. Menguasai Wei Ming bahkan lebih bersemangat, dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun benar-benar memiliki metode seperti itu, untuk mengalahkan dua dari tiga pahlawan pengadilan abadi, dan bahkan menangkap salah satu dari mereka. Di mana kita, Su Yun melihat sekeliling dan bertanya. Kita hampir sampai di sekte pencarian abadi. Suara Wei Ming bergetar, pandangannya tertuju pada Lord Fasen, dan menyadari bahwa aura Lord Fasen telah hilang sama sekali, terlihat jelas bahwa kultifasinya telah lumpuh. Ya, Su Yun menyerahkan Lord Fasen kepada dua orang di sampingnya, dan berteriak bahwa dia kembali dan kunci dia dulu. Ya, Tuan, bagaimana dengan perang suci? Mati, Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Wei Ming tidak mengatakan apa-apa, tapi fanatisme di matanya menjadi semakin jelas. Bahkan pengadilan abadi dikalahkan dalam perang suci, apalagi yang harus mereka takuti. Apakah ada berita dari pihak Kaitian? Setelah terbang beberapa saat, Su Yun bertanya. Menurut waktu, Lord Kaitian seharusnya sudah membukanya, tetapi masih perlu beberapa waktu untuk kembali ke sekte pencarian abadi dari markas baru itu. Saya yakin setelah jangka waktu tertentu, berita tentang Lord Kaitian akan datang. Kata Wei Ming. Ya. Su Yun menganggupkan kepalanya, setelah kita kembali ke sekte pencarian keabadian, kamu harus segera membawa pasukanmu kembali ke istana Linglong yang agung. Tidak ada pergerakan baru-baru ini, dan meskipun kami telah berhasil memusnahkan ketiga pahlawan pengadilan abadi, korban kita tidak sedikit. Saya perkirakan akan ada hampir 200 ribu korban jiwa, bukan? 235 ribu. Kata Wei Ming dengan kepala menunduk. Su Yun terdiam. Apakah kamu sudah mengumpulkan jiwa-jiwa? Saya hanya mengumpulkan 140 ribu jiwa, sisanya hancur. Mendengar itu, Su Yun mengepalkan tangannya rat-rat, dan tidak mengeluarkan suara dalam waktu lama. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, segera atur kebangkitan mereka, dan pada saat yang sama, rawat orang-orang ini dengan baik. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita keluarkan, kita akan melakukannya berusaha keras untuk membiarkan mereka masuk ke alam abadi roh yang mendalam dalam waktu sesingkat mungkin. Ya. Adapun pengadilan abadi, kita harus terus mengirim orang untuk mengawasi mereka, terutama Sing Bai. Saya merasa Istana Carefree tidak akan damai dalam waktu dekat. Bagaimanapun, perang suci dan hilangnya Lord Fasen telah terjadi. Menyebabkan pengadilan abadi mengincar Istana Carefree. Setelah semuanya beres di tian-tian, kami akan meminta orang-orang di Istana Carefree untuk bermigrasi. Dimengerti? Tapi tuanku, sekarang setelah perang suci pengadilan abadi dan Tuan Fasen telah digulingkan, akankah penguasa surgawi dari pengadilan abadi datang mencari masalah terlebih dahulu? Wei Ming bertanya. Penguasa surgawi dari pengadilan abadi bukanlah eksistensi yang bisa dianggap enteng. Namun, Su Yun menggelengkan kepalanya, jika itu penguasa langit, menurutku dia sudah mati. Mati? Mendengar itu, Wei Ming terkejut, bagaimana dia bisa mati? Kapan dia meninggal? Mengapa tidak ada berita apapun? Namun, Su Yun tidak membalas Wei Ming. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan meningkatkan kecepatannya. Laporan. Pada saat ini, seorang murid dari sekte pencari keabadian bergegas mendekat. Su Yun menoleh, dan menyadari bahwa muridnya hanyalah murid tingkat rendah dari sekte pencarian abadi, dan biasanya hanya bertugas melaporkan. Su Yun tidak akan mengizinkan murid-murid ini untuk berpartisipasi dalam pertempuran, karena dengan kultivasi mereka, sulit bagi mereka untuk berkoordinasi secara sempurna dengan kekuatan utama, jadi Su Yun tidak ingin mereka terburu-buru dan mati. Karena dia bukan dari sini, maka tanpa diragukan lagi, murid ini pasti bergegas dari sekte pencarian abadi. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada sekte pencarian abadi? Apa yang telah terjadi? Su Yun melompati kerumunan dan terbang menuju pria itu. Ketika pria itu melihat Su Yun berjubah hitam, dia segera terbang dan membungkuk, dan berkata dengan cemas, Salam guru, guru, sesuatu yang buruk telah terjadi, orang-orang dari Istana Jiang Yun telah datang ke sekte abadi kita untuk menimbulkan masalah. Istana Jiang Yun Su Yun mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi kecurigaan, dia menoleh ke arah Wei Ming dan bertanya, Sekte apa Istana Jiang Yun itu? Itu adalah sekte abadi di wilayah barat laut, dengan sejarah lebih dari 10.000 tahun. Istana Jiang Yun menempati vena kristal hijau di wilayah barat laut, tambang awan batu hati, hutan tiga kekurangan, dan banyak wilayah sumber daya lainnya. Sekte ini kaya dan kuat, dan memiliki murid di seluruh dunia. Mereka terkenal, dan ribuan tahun yang lalu, mereka adalah sekte abadi yang luar biasa besar. Tetapi karena kekuatan mereka, orang-orang Istana Jiang Yun semuanya sombong dan menganggap diri mereka tinggi, dan menyinggung banyak orang. Dua sumber daya yang mereka tempati dihancurkan, dan dalam perselisihan ini, kekuatan mereka menurun. Namun baru-baru ini, saya mendengar bahwa mereka banyak menahan diri, dan berkonsentrasi pada pengembangan diri. Wei Ming menjelaskan secara detail. Su Yun mendengarkan mereka satu persatu, berpikir sejenak, dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang Istana Jiang Yun ini sebelumnya, dan sekte pencarian abadi kami tidak memiliki banyak kontak dengan orang-orang di Istana Jiang Yun, mengapa mereka melakukannya? Datang ke sekte kami untuk menimbulkan masalah. Mungkin ada kesalahpahaman, Tuan, kami sedang bertarung dengan pengadilan abadi, lebih baik tidak memperumit masalah. Kata Wei Ming. Saya tahu cara mengukur. Su Yun berkata dengan acu tak acu, tetapi, karena mereka telah sampai di depan pintu kita, jika kita masih ingin mundur, bukankah kita akan dipandang rendah? Terlebih lagi, kemana kita bisa pergi? Jangan bilang kita tidak menginginkan sekte pencarian abadi lagi. Ayo kita lihat dulu. Dengan itu, Su Yun melambaikan tangannya, dan mendesak pasukan untuk bergerak maju dengan cepat. Gemuruh. Di platform besar, suara patung yang pecah sangat memekatkan telinga. Batu-batu yang berserakan menumpuk menjadi gunung, pasir berterbangan kemana-mana, dan semuanya beres. Itu sangat sunyi. Dan di depan patung itu, berdiri sederet orang. Orang-orang ini semua mengenakan jubah emas, dengan segala jenis permata dan batu giyok yang cemerlang di tubuh mereka. Itu semua adalah alat ajaib, terlihat sangat mewah dan mempesona, dan auranya sangat kuat. Namun di depan orang-orang ini, sepertinya ada sosok yang samar-samar terlihat. Ini adalah platform yang digunakan oleh tiga keajaiban pengadilan abadi, tetapi pada saat ini, dari tiga patung di platform, hanya patung tongkat cantik yang tersisa, dua lainnya telah berubah menjadi puing-puing dan hancur. Ketiganya diajar secara pribadi oleh saya. Pada saat ini, sosok yang samar-samar terlihat di depan orang banyak perlahan berbicara. Suaranya sangat halus, langsung menyentuh jiwa. Tapi sekarang, hanya tersisa satu. Di dunia abadi, seharusnya tidak ada orang yang tidak mengenal mereka, tapi kenapa masih ada seseorang yang bisa membunuh mereka? Siapa yang berani membunuh mereka? Pada titik ini, suara itu berhenti sejenak. Tatapan sosok itu sepertinya tertuju pada patung tongkat, dan suaranya perlahan menjadi dingin. Tuan Fasen belum mati, segera kirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Tidak peduli siapa pihak lainnya, kembalikan jiwanya, kembalikan Tuan Fasen, mengerti. Iya pak. Orang-orang di belakangnya mengangguk serempak, dan kemudian sosok mereka meredup. Titik. Titik. Suyun terbang lebih cepat. Karena sesuatu telah terjadi pada sekte pencarian keabadian, Wei Ming tidak segera membawa orang-orangnya kembali ke istana besar Linglong. Karena dia lebih dekat dengan sekte pencarian abadi, Suyun memimpin dan menuju ke sekte pencarian abadi, memungkinkan Wei Ming untuk mengatur formasi dan pergi. Mendekati sekte pencarian abadi, Suyun melihat sekelompok sosok yang padat, jumlahnya hampir 100 ribu orang, orang-orang ini mengepung sekte pencarian abadi begitu erat hingga setetes air pun tidak bisa menetes. Di antara kerumunan, ada banyak binatang roh yang sangat besar dari dunia abadi, ini semua adalah binatang roh yang telah dijinakkan oleh dewa, budidaya mereka tidak kalah dengan dewa. Mayoritas kekuatan bertarung di sekte pencarian abadi telah dipindahkan oleh Suyun, dan sekte pencarian abadi saat ini hanyalah cangkang kosong. Jelas mustahil untuk berurusan dengan 100 ribu dewa. Tentu saja, pesonanya telah dibuka, tetapi orang-orang dari istana Jiangyun tidak menyerang. Mereka hanya mengepung sekte pencarian abadi, tidak mengizinkan siapapun masuk atau keluar. Para spirit bis kadang-kadang mengeluarkan raungan yang memekakan telinga di bawah sinyal tuan mereka. Jelas bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menunjukkan kekuatan mereka, dan dari kelihatannya, mereka ada di sini untuk bernegosiasi. Apakah orang-orang ini dari istana Jiangyun? Suyun bertanya pada utusan yang dibawanya. Ya, tuan, itu mereka. Nanti, masuklah dan beritahu siang yang dan yang lainnya bahwa kita sudah kembali. Aku akan pergi menemui orang-orang ini. Kata Suyun. Mereka memblokir pintu masuk. Melalui pintu belakang. Ah, oh, oh. Pergi. Suyun berteriak, lalu terbang menuju sekelompok orang yang padat. Saat Suyun mendekat, orang-orang dari istana Jiangyun memperhatikan, dan banyak dari mereka berbalik, dan beberapa murid terbang keluar dari kerumunan, dan langsung menerkam ke arah Suyun. Berhenti. Siapa kamu? Apakah anda dari sekte pencarian abadi? Seorang murid meneriaki Suyun dari jauh. Ya, kata Suyun. Tanpa diduga, begitu dia mengatakan itu, para murid saling memandang, lalu menghunus pedang mereka secara serempak. Turunkan dia. Salah satu dari mereka berteriak. Kerumunan mengelilinginya. Apa? Suyun mengerutkan kening, dan berkata, apa yang kalian lakukan? Apa yang dilakukan sekte pencari keabadian kami hingga menyinggung perasaan anda? Hentikan omong kosong itu. Menyerah. Beberapa murid sepertinya tidak mendengarkan kata-kata Suyun sama sekali, dan mengangkat pedang mereka dan bergegas ke depan. Melihat itu, Suyun diam-diam mendengus, dan tidak menahan diri, dia mengelilingi mereka, dan langsung mengeluarkan semua ki abadi dari tubuh mereka, dan dalam sekejap, orang-orang ini seperti kesemek yang lembut, satu demi satu, mereka jatuh ke tanah. Dasar gunung awan, tanpa ada kekuatan tersisa di tubuh mereka. Melihat adegan ini, para murid istana Jiangyun yang melihat Suyun tercengang. Mereka hampir tidak melihat bagaimana Suyun melakukan tindakannya. Tidak diragukan lagi, pria yang datang kali ini bukanlah kesemek yang lembut, tidak bisa dianggap enteng. Lagi, cepat jatuhkan orang ini, raungan itu datang lagi. Kerumunan istana Jiangyun menjadi gempar. Semakin banyak orang berbalik dan melihat ke atas. Ketika mereka melihat bahwa pihak lain hanya satu orang, banyak orang yang bingung. Siapa orang ini? 1308. Setelah teriakan itu keluar, sekelompok murid istana Jiangyun keluar dari kerumunan. Kali ini, mereka tidak terburu-buru menuju Suyun, tapi melemparkan beberapa mantra dari jauh untuk memaksa Suyun. Serangan naga api yang ganas. Bola es yang sedingin es. Guntur menyedihkan yang dipenuhi dengan niat menghancurkan. Energi Yin dan Yang yang terus-menerus berputar di sekitar ikan hitam dan putih. Teknik abadi yang aneh ini terjalin bersama, menyatu, dan menghantam langsung ke arah Suyun. Tapi, Suyun tidak bergerak, dia bahkan tidak menghindar, dia hanya berdiri di posisi aslinya, diam-diam menyaksikan mantra itu melayang. Arogan. Melihat ulah Suyun, banyak orang yang mengumpat. Beberapa perapal mantra bahkan lebih marah lagi. Namun, kenyataannya sangat kejam. Engah, 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 engah. Gelombang suara aneh keluar, dan ketika mantra-nya mendekati Suyun, semuanya menghilang tanpa jejak, seperti gelembung yang telah meletus, menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini mungkin? Seni abadi semuanya telah lenyap. Apakah dia membubarkannya? Tidak mustahil. Aku bahkan tidak melihatnya bergerak. Ini, apa yang terjadi? Orang-orang dari istana Jiang Yun semuanya tercengang. Komandan itu bahkan lebih terkejut lagi, melihat Suyun melangkah maju lagi, berjalan ke arahnya di udara, dia dengan cemas berteriak, serang, pukul aku, pukul dia dengan kejam, cepat. Semakin banyak makhluk abadi mulai merapal mantra-nya, dan semakin banyak seni abadi yang menyerang Suyun, tapi tidak peduli betapa indahnya seni abadi itu, mereka semua akan menghilang ke udara ketika mereka mendekati Suyun. Semua ini secara alami disebabkan oleh efek kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran. Faktanya, Suyun tidak suka dipukuli secara sepihak, dia hanya menggunakan kekuatan ilahi dari Imperial Battle Robe untuk menyerap serangan teknik abadi mereka, yang memungkinkan dia dengan cepat memulihkan ki abadi yang telah dia konsumsi sebelumnya. Pertempuran, jadi dia berputar dan menahannya. Kalian semua, hentikan, kekuatan orang ini tak terduga. Dia memiliki perlindungan kekuatan suci, jadi betapapun sengitnya serangan kalian, tidak ada gunanya. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan terdengar. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat beberapa sosok terbang keluar dari kerumunan. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu. Pria itu agak tinggi dan kurus, dengan tulang pipi tinggi, batang hidung mancung, mata sipit, dan rambut pendek rapi. Dia tampak berusia empat puluhan, tetapi semua orang tahu bahwa penampilan makhluk abadi tidak sesuai dengan usia sebenarnya. Pada saat ini, dia menatap Suyun dengan penuh minat, dan Suyun juga menatapnya tanpa sedikitpun kesopanan. Siapa kamu? Pria itu berkata sambil tersenyum. Bukankah seharusnya aku yang menanyakan hal itu padamu? Suyun bertanya tanpa sedikitpun kesopanan. Mendengar ini, pria itu tertawa dan berkata, jika saya tidak salah, Anda harus menjadi master dari sekte pencarian abadi, sekte kelas 3 seperti sekte pencarian abadi, untuk memiliki seseorang yang terampil seperti Anda, orang seperti kamu seharusnya menjadi master dari sekte pencarian abadi. Kamu adalah kepala istana-istana Jiangyun. Suyun mengangkat alisnya. Itu benar. Pria parubaya itu mengangguk, saya adalah kepala istana-istana Jiangyun. Kiyu Yuelow. Kiyu Yuelow. Suyun mencoba mengingatnya, tetapi menyadari bahwa dia belum pernah mendengar nama ini. Dia menghela nafas dan berteriak, Tuan Istana Kiyu membawa begitu banyak orang ke sekte pencarian keabadianku, aku bertanya-tanya ada apa? Oh, tidak banyak, hanya masalah kecil, aku ingin mencari itu. Siapa namamu lagi? Aku Suyun. Oh, Master Sekte Su, ya, saya di sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Master Sekte Su. Hanya saja sekte pencarian abadi Anda sepertinya tidak tahu cara memperlakukan tamu. Anda sebenarnya tidak mengizinkan kami memasuki Sekte Pencarian Abadi, dan memblokir kami di pintu. He he, kenapa, apakah Sekte Pencari Keabadianmu memandang rendah istana Jiangyun kami? Kiyu Yuelow berkata perlahan, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Mata sipitnya seperti mata kucing malas. Meski matanya menyipit, pencegahan dan penindasan yang meluap darinya tidak berkurang sedikitpun, dan semuanya diayunkan ke arah Suyun. Namun, Suyun masih tidak merasakan apapun. Dia melirik orang-orang istana Jiangyun di depannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu membawa begitu banyak orang ke Sekte Pencarian Abadi, apakah kalian semua tamu? Cara Anda orang istana Jiangyun memperlakukan tamu agak aneh. Aneh. He he, Master Sekte Su, inilah perbedaan antara istana Jiangyun kami dan Sekte Pencarian Abadi Anda. Pada saat ini, Kiyu Yuelow mencibir dan berkata, karena semuanya telah sampai pada titik ini, saya tidak akan bertele-tele. Dengan Anda di sini, tidak masalah apakah kita memasuki Sekte Pencarian Abadi atau tidak. Master Sekte Su, saya di sini hari ini untuk mencari kerjasama. Kerjasama? Kerjasama untuk apa? Kerjasama untuk sumber daya. Kiyu Yuelow tertawa dan berkata, saya mendengar bahwa Sekte Pencarian Keabadian Anda baru-baru ini memperoleh banyak sumber daya di area penambangan dan area kayu spiritual. Area sumber daya ini tidak sedikit, dan banyak Sekte yang iri padamu. Ketika saya mengetahuinya tentang ini, saya sangat senang untuk Sekte Pencarian Keabadian Anda. Lagi pula, Sekte Pencarian Keabadian Anda tidak kuat. Jika sumber daya dapat mengimbangi, Sekte tersebut pasti akan dapat naik ke tingkat berikutnya. Tapi, Master Sekte Su, kamu harus jelas terhadap hukum dunia abadi. Jika kamu menjadi kuat, apa yang akan dipikirkan Sekte-Sekte di sekitarnya? Jangan bicara yang jauh, mari kita bicara yang dekat. Pintu 8 Harmoni hanya berjarak sekitar 3 hari perjalanan dari sini. Jika Anda berkembang dan menjadi kuat, apakah Master Sekte tidak akan peduli? Akankah Sekte besar lainnya hanya berdiam diri dan menyaksikan Sekte kelas 3 seperti Anda mengambil sumber daya? Cepat atau lambat, Anda akan diintimidasi oleh Sekte lain. Jadi, Anda harus bekerja sama dengan Sekte lain dan berbagi sumber daya. Hanya dengan begitu Anda dapat melindungi diri Anda sendiri. Pada titik ini, Kiyu Yuelo berhenti sejenak dan melanjutkan dengan senyum tipis di wajahnya. Saya juga telah mendengar bahwa Sekte Pencarian Abadi dan Istana Carefri telah membentuk aliansi. Namun, Istana Carefri bukanlah Sekte Surgawi biasa. Bahkan tidak sebanding dengan Istana Jiangyun. Istana Carefri tidak mungkin melindungi Anda. Sekarang, pemimpin Sekte Su, saya mewakili Istana Jiangyun untuk membentuk aliansi dengan Sekte Pencarian Abadi. Saya meminta Pencarian Abadi Sekte untuk berbagi sumber daya dengan kami. Dia menatap Suyun dengan mata berbinar, menantikan jawabannya. Namun, saat dia selesai berbicara, Suyun langsung berkata, Jika kita berbagi sumber daya, apakah itu berarti Sekte Pencarian Keabadian kita juga dapat menggunakan sumber daya Istana Jiangyun? Tentu saja tidak. Saya rasa Anda salah memahami maksud saya. Apa yang disebut pembagian sumber daya hanya bersifat sepihak. Sekte Pencarian Abadi Anda harus berbagi sumber daya dengan kami. Sebagai imbalannya, kami akan memberi Anda perlindungan dalam hal kekuatan bela diri. Kami tidak akan membiarkanmu diganggu oleh sekte lain. Itu saja, kata Kiyu Yuelo. Bukankah itu berarti kamu ingin Sekte Pencarian Keabadian kami bergantung padamu? Suyun tidak bisa menahan tawa, kenapa kamu harus bertele-tele. Pikirkan apa yang kamu inginkan. Saya di sini hari ini untuk membantu kamu. Tolong aku. He he, itu benar. Saat ini, pengadilan abadi bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Secara alami, Anda akan memilih untuk menjarah secara sembarangan dan menuai keuntungan. Bagaimanapun, pengadilan abadi tidak punya waktu untuk peduli padamu. Suyun memandang Kiyu Yuelo dengan acuh-ta'acuh, tapi sepertinya dia tidak bingung. Dia hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, namun, aku masih ingin membalas kata-katamu padamu. Kiyu Yuelo, apakah kamu bersedia tunduk padaku? Apa? Kiyu Yuelo mengira dia salah dengar. Dia memandang Suyun dengan aneh dan berkata, Sekte Master Su, apa yang kamu bicarakan? Maksudku, karena kalian semua ada di sini, kenapa tidak tunduk padaku? Bagaimana dengan itu? Ini akan menyelamatkanku dari kesulitan pergi ke istana Jiangyun secara pribadi. Itu akan terlalu merepotkan, lanjut Suyun. Kiyu Yuelo tertegun sejenak, lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Para murid istana Jiangyun di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Mungkin mereka mengira ini adalah lelucon paling lucu yang pernah mereka dengar. Tawa hangat bergema di langit. Di mata mereka, orang di depan mereka memang kuat. Namun, dia masih jauh dari tandingan istana Jiangyun. Pada akhirnya, Sekte Pencarian Abadi hanyalah Sekte Inferior. Mereka tidak peduli sama sekali. Suyun memandang orang-orang di depannya dengan tenang. Tawa hampir seratus ribu orang berkumpul. Seberapa jauh perjalanannya. Namun, saat ini, sejumlah besar titik hitam tiba-tiba muncul di langit. Titik-titik hitam ini perlahan mendekatinya. Semakin banyak, semakin padat. Saat dia melihat titik hitam ini, Kiyu Yuelo berhenti tertawa. Dia sedikit mengernyit. Ketika dia melihat, dia menyadari bahwa titik-titik hitam ini sebenarnya abadi. Setelah sekitar sepuluh napas waktu, jumlahnya semakin banyak. Mereka sudah bisa menutupi separuh langit. Mereka berbaris dalam barisan, memanjang ke atas dan ke bawah seperti dinding hitam pekat, menekan ke arah Suyun. Melihat kemunculan tiba-tiba orang-orang ini, tidak hanya Kiyu Yuelo, tetapi bahkan orang-orang dari istana Jiangyun pun menutup mulut mereka. Tidak ada yang berani tertawa terbahak-bahak. Sepasang mata menatap ke langit. Mereka menatap semakin banyak orang. Itu adalah masa hitam. Kiyang sangat buruk dan Kiyang abadi bercampur menjadi satu. Itu berubah menjadi angin kencang dan bertiup ke arah mereka. Dan di depan sosok yang tak terhitung jumlahnya, adalah Suyun. Ho, 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 ho. Angin kencang menggesek tubuh mereka. Saat mereka maju, suara gesekan menyebar seperti klakson. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terus melaju hingga mereka berada 100 meter di belakang Suyun sebelum berhenti. Pada saat ini, orang-orang dari istana Jiangyun tercengang. Mereka benar-benar terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari banyak orang. Mereka bahkan tidak memasang formasi pertahanan. Kiyu Yuelou bahkan lebih terkejut lagi. Dia dengan kasar melihat sekeliling. Setidaknya ada 500 ribu makhluk abadi di sini. Dan kekuatan masing-masing makhluk abadi tidak kurang dari tahap keempat dari roh abadi yang mendalam. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Dari mana asalnya? Kemana mereka pergi? Mereka tidak mungkin berasal dari sekte pencarian abadi, kan? Pikiran Kiyu Yuelou dipenuhi keraguan, tapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Pada saat ini, dia mendengar Suyun berkata, Pemimpin sekte Kiyu, bagaimana kabarnya? Saran saya, apakah Anda ingin mempertimbangkannya? Atau apakah Anda berencana untuk terus mengejek saya? Saat suaranya jatuh, dia melambaikan tangannya. Dalam sekejap, 500 ribu orang di belakangnya mengeluarkan pedang dan harta sihir mereka pada saat yang bersamaan. Niat membunuh melonjak. 1309. Mata Kiyu Yuelou membelalak saat dia melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa sekte pencarian abadi yang kecil dapat menghasilkan sosok yang begitu kuat? Hualala. Pada saat yang sama, di belakang Jiang Cloud Palace, sekte pencarian abadi juga bergerak. Pesona di sekitar sekte pencarian abadi telah dihapus dan hampir 10 ribu orang dari sekte pencarian abadi bergegas keluar. Meski tidak banyak, hal itu menghalangi jalan mundur mereka. Pada saat ini, Istana Jiang Cloud dikelilingi oleh musuh. Para murid Istana Jiang Cloud tercengang. Banyak dari mereka belum menyadari apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang-orang ini berasal dari sekte pencarian keabadianmu? Gumam Kiyu Yuelou. Tidak, mereka adalah sekutu dari sekte pencarian keabadianku. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Wei Ming yang berada di belakangnya segera berjalan ke depan. Melihat Wei Ming, mata Kiyu Yuelou membelalak. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali pemimpin Istana Daliling. Tapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu Wei Ming di sini. Tuan Istana Wei, mengapa kamu ada di sini? Mungkinkah sekte pencarian abadi telah membentuk aliansi dengan Istana Daliling? Wajah Kiyu Yuelou berubah jelek. Jika Istana Daliling dan sekte pencarian abadi telah membentuk aliansi, bukankah itu berarti Istana Daliling telah membentuk aliansi dengan Istana Carefree? Apa yang terjadi dengan sekte pencarian abadi? Itu hanyalah sekte kelas 3 dengan lebih banyak sumber daya. Mengapa begitu banyak sekte kuat membentuk aliansi dengannya? Bukan itu masalahnya. Saya adalah bawahan Tuan Su dan mengikutinya. Istana Daliling sebenarnya milik Tuan Su. Mengapa kita membentuk aliansi? Saat ini, Wei Ming mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang sampai mati. Kiyu Yuelou benar-benar terkejut ketika mendengar ini. Apa maksudnya? Mungkinkah Istana Daliling adalah bawahan dari sekte pencarian abadi? Wei Ming hanyalah bawahan Su Yun. Berita ini terlalu mengejutkan. Kiyu Yuelou tidak dapat mencernanya dalam waktu singkat. Dia menatap Su Yun, lalu menatap Wei Ming. Pada saat ini, dia bahkan berpikir untuk mati. Dia awalnya ingin memeras sekte pencarian abadi dan mencuri beberapa sumber daya. Bagaimanapun, sekte pencarian abadi tidak jauh dari Istana Jiang Cloud. Selain itu, Istana Jiang Cloud telah mengalami kemunduran baru-baru ini dan membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk berkembang. Karena itu, dia membawa murid-muridnya untuk menekan mereka. Siapa yang mengira bahwa sekte pencarian abadi yang lemah ini sebenarnya tidak bisa dianggap enteng? Su Yun meliriki Yu Yuelou, lalu memandang orang-orang dari Istana Jiang Yun, dan mulai merenung. Meskipun aura Su Yun telah mengintimidasi orang-orang di Istana Jiang Cloud, dia tidak berniat melawan mereka. Meskipun dia memiliki banyak orang di belakangnya, saudara-saudaranya ini baru saja bertarung dengan dewa dan orang suci dari pengadilan abadi. Mereka pasti lelah karena perjalanan. Jika mereka bertarung dengan 100 ribu orang di Istana Jiang Cloud yang telah beristirahat dan beristirahat, mereka tidak akan mampu mengatasinya. Memikirkan hal itu, Su Yun berteriak, Pemimpin sekte Kiyu, apakah kamu ingin mempertimbangkan apa yang aku katakan? Atau apakah Anda akan bersikeras untuk bekerja sama dengan sekte pencarian abadi? Ini, Kiyu Yuelou berada dalam dilema. Baru sekarang dia tahu bahwa sekte pencarian abadi bukanlah orang yang mudah menyerah. Kali ini, dia menendang lempengan besi. Namun jika dia bertarung, dia tidak akan bisa menang. Jika dia tidak melawan, ada begitu banyak murid di belakangnya yang menonton. Jika dia gemetar ketakutan, bukankah dia akan kehilangan seluruh wajahnya? Bagaimana dia bisa tetap menjadi penguasa istana dari Istana Jiang Cloud? Tepat ketika Kiyu Yuelou tidak tahu harus berbuat apa, Su Yun tiba-tiba berbicara. Pemimpin sekte Kiyu, mungkin kita bisa duduk dan mengobrol. Dengan begitu banyak orang berkumpul di sini, dan dengan anak panah terhunus, tidak ada yang bisa tenang dan berbicara, kan? Karena itu, Su Yun menatap Wei Ming yang ada di sampingnya. Wei Ming memberi isyarat, dan segera menginstruksikan orang-orang di belakangnya, 500 ribu orang itu semua menyimpan pedang dan pedang mereka, dan secara bertahap bubar. Melihat Su Yun memecat orang-orang ini, Kiyu Yuelou tahu bahwa Su Yun memberinya jalan keluar. Setelah memikirkannya berulang kali, Kiyu Yuelou melambaikan tangannya dan berkata kepada orang-orang di sampingnya, bawalah orang-orangmu dan mundur seribu mil. Pemimpin sekte, bagaimana denganmu? Orang-orang di sampingnya bertanya. Tidakkah kamu mendengar bahwa pemimpin sekte Su dan Tuan Istana Wei ingin mendiskusikan sesuatu denganku? Tetapi, apa, apakah menurut Anda mereka dapat menyakiti saya? Kiyu Yuelou berpura-pura tenang. Mendengar kata-kata Kiyu Yuelou, para murid tidak bertahan. Mereka saling memandang dan menangkupkan Tinju, lalu pergi satu demi satu. Melihat itu, bibir Su Yun melengkung dan dia terbang menuju Kiyu Yuelou. Pemimpin sekte Kiyu, silakan masuk. Dia berkata sambil tersenyum, tapi tanpa menunggu Kiyu Yuelou pergi, dia terbang ke dalam dirinya sendiri. Gerakan Kiyu Yuelou membeku. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Wei Ming terbang bersama Su Yun, kemarahan di hatinya segera menghilang tanpa jejak. Dari segi kekuatan, Istana Besar Linglong saat ini sebenarnya bisa bersaing dengan Istana Jiang Cloud. Tapi Wei Ming saat ini sudah bertekad untuk mengikuti orang ini. Kiyu Yuelou tidak yakin, lagi pula ini adalah pertama kalinya dia melihat Su Yun. Setelah Su Yun memasuki Sekte Pencarian Abadi, situasi tegang di sekitar Sekte Pencarian Abadi juga teratasi. Kiyu Yuelou dengan hati-hati bergegas menuju Sekte Pencarian Abadi. Tentu saja, dia tidak sendirian, ada sekelompok ahli Jiang Cloud Palace yang mengikuti di belakangnya. Pemimpin Sekte, apakah kamu benar-benar masuk seperti ini? Bagaimana jika mereka ingin menjatuhkanmu? Melihat bahwa Kiyu Yuelou sebenarnya berencana untuk memasuki Sekte Pencarian Abadi seperti ini, orang-orang di sampingnya menjadi cemas. Namun, Kiyu Yuelou menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, jika orang-orang ini benar-benar ingin menerima saya, mengapa mereka mengundang saya masuk? Mereka bisa saja langsung bergerak. Dalam situasi kami sebelumnya, jika kami benar-benar bertarung, kami pasti tidak memiliki peluang untuk menang. Terlebih lagi, pria berjubah hitam ini sepertinya lebih kuat dariku. Saya tidak memiliki peluang 100% untuk menang melawannya. Pihak lain tidak memilih untuk mengambil tindakan melawan kami dalam segala situasi yang tidak menguntungkan. Sebaliknya, mereka berinisiatif membiarkan rakyatnya mundur untuk menunjukkan ketulusan mereka. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar berniat untuk berbicara baik dengan kita, dan tidak membuat jebakan. Ketika yang lain mendengar ini, mereka merasa itu masuk akal, jadi mereka tidak menghentikan Kiyu Yuelou. Kiyu Yuelou dan yang lainnya langsung terbang ke dalam. Kiyu Yuelou mengetahui kata-kata Wey Ming. Kiyu Yuelou juga memiliki kesan terhadap si Yang Yang. Sekarang mereka berdua seperti pelayan yang mengikuti di samping Kiyu Yuelou, itu benar-benar membuatnya terkejut secara diam-diam. Saat Kiyu Yuelou melangkah ke ruang pertemuan, Hukian Mei dengan cemas berlari mendekat, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melemparkan dirinya ke pelukannya dan melakukan pemanasan untuk sementara waktu. Senang sekali kamu kembali. Khawatir. Tentu saja, wajah Hukian Mei penuh dengan senyuman, dia mencium wajahnya, dan bahkan dengan nakal mengjilat lidahnya. Meir, ada tamu yang datang. Kamu harus minggir dulu. Su Yun menepuk pantat Hukian Mei yang gagah dan berkata sambil tersenyum. Hukian Mei dengan patuh menganggupkan kepalanya, lalu berjalan keluar dari ruang pertemuan. Saat dia pergi, Su Liu Luo masuk. Dia memandang Hukian Mei yang tersenyum cerah dan dalam suasana hati yang sangat baik, lalu berjalan di depan Su Yun, sepertinya kamu tertarik pada Kiyu Yuelou. Saya tertarik, tapi saya tidak berencana menerimanya sebagai salah satu milik saya. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa? Su Liu Luo sedikit terkejut. Menurut temperamen Su Yun, dia seharusnya menggunakan pil pengendali jantung untuk mengendalikan Kiyu Yuelou, dan kemudian mengendalikan istana Jiang Yun. Tapi Su Yun tidak berkata apa-apa, dan melihat ke depan. Dengan sangat cepat, Wei Ming, Siang Yang dan Kiyu Yuelou masuk. Su Yun berdiri dengan tangan di belakang punggung, sementara Su Liu Luo berdiri di samping. Pemimpin Sekte Kiyu, duduklah. Su Yun memberi isyarat, lalu duduk sendiri. Kiyu Yuelou awalnya ingin menunjukkan wajahnya, tetapi melihat Wei Ming dan Siang Yang, dia tertawa canggung. Pemimpin Sekte Su terlalu sopan. Lalu, dia duduk. Beberapa cangkir teh abadi disajikan. Su Yun minum seteguk, meletakkan cangkirnya, dan menutup matanya, seolah sedang beristirahat, tapi tidak berbicara. Kiyu Yuelou menunggu lama sekali, tapi tidak mendengar Su Yun berkata apapun, dia menjadi cemas, dan menangkupkan tinjunya. Pemimpin Sekte Su, ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, dan aku tidak terlalu mengenalmu, jika aku telah menyinggungmu sebelumnya, mohon maafkan aku. Aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Su Yun membuka matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagus, bagus, kata Kiyu Yuelou dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya, kalau begitu, pemimpin Sekte Su, Anda telah mengundang saya masuk, saya ingin tahu apa yang ingin Anda diskusikan dengan saya. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Tanpa menunggu Kiyu Yuelou selesai berbicara, Su Yun segera menyela, tetap tersenyum, dan berkata tanpa ekspresi, anggaplah aku sebagai tuanmu, serahkan padaku. Ini. Wajah Kiyu Yuelou berubah, dia tidak pernah mengira Su Yun akan berbicara begitu jelas. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, seolah sedang mengamati apakah Su Yun sedang menyergap. Su Liu Luo tidak mengerti, bukankah Su Yun baru saja mengatakan bahwa dia tidak berencana menerima Kiyu Yuelou sebagai miliknya. Kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Kamu tidak punya hak untuk menolak. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Apakah pemimpin Sekte Su menganggap Istana Jiang Yun kita mudah ditindas? Melihat tidak ada penyergapan di sekitar, Kiyu Yuelou diam-diam menghitung rute pelariannya, dan merasa bahwa dia masih bisa melarikan diri tanpa cedera, dan segera menjadi marah, dan berkata, jika pemimpin Sekte Su dengan tulus ingin bekerja sama dengan Istana Jiang Yun kami, maka saya masih bisa menerimanya, tetapi jika Anda hanya ingin Istana Jiang Yun saya tunduk pada Sekte Pencarian Abadi Anda, maka tidak perlu membicarakannya. Baiklah, suruh tamu itu pergi. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan mempersulitmu, tapi, tolong kembali dan segera bersiap. Apa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena Istana Linglong Agung mendukungmu, Istana Jiang Yun ku akan takut padamu? Melihat Su Yun tidak berencana menghadapinya di sini, Kiyu Yuelou menjadi percaya diri, dan mendengus, pemimpin Sekte Su, saya akui bahwa Anda memang sangat kuat, tetapi jangan meremehkan orang, Istana Jiang Yun juga punya beberapa koneksi. Saya tidak tahu berapa banyak koneksi yang Anda miliki, tetapi dalam tiga hari, saya akan membawa orang-orang dari empat Sekte Abadi ke Istana Jiang Yun Anda. Alasannya tentu saja sangat sederhana, agar orang-orang Istana Jiang Yun Anda masuk dan mengunjungi keabadian saya mencari Sekte, kesopanan menuntut timbal balik, saya yakin orang-orang dari pengadilan abadi tidak akan ikut campur. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Empat, empat Sekte Abadi, Kiyu Yuelou tercengang. Iya, mereka adalah Sekte Delapan Harmoni, Istana Linglong Agung, Istana Riang dan Sekte Pencarian Abadi. Saya harap kalian semua bersiap, kalian dapat meminta bantuan dari Sekte Abadi lainnya, atau meminta bantuan dari pengadilan abadi, tapi apapun yang terjadi, mengenai masalah hari ini, saya harus mencari keadilan dari Istana Jiang Yun Anda. Suara Su Yun perlahan menjadi dingin. 1310. Sekte Delapan Harmoni, Istana Linglong Agung, dan Istana Riang adalah Sekte Abadi yang sangat terkenal. Dengan dukungan Su Yun, mereka telah berkembang ke tingkat yang baru. Entah itu jumlah murid, kekuatan keseluruhan murid, sumber daya Sekte, atau jumlah harta sihir yang mereka miliki, semuanya telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Kiyu Yuelou tidak terlalu memperhatikan Sekte Pencarian Abadi, jadi dia tidak tahu seberapa dalam mereka. Namun, jika ketiga Sekte ini digabungkan, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Meskipun Kiyu Yuelou dapat memanggil dua Sekte Abadi untuk membantunya, mustahil bagi mereka untuk membantunya melawan keempat Sekte Abadi ini. Selain itu, mereka bahkan mungkin tidak bisa menang. Mata Kiyu Yuelou bergetar, lalu dia memaksakan diri untuk tertawa, tertawa beberapa kali, dan berkata, pemimpin Sekte Su, jangan menakut-nakuti orang di sini, saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar akan bergabung dengan empat Sekte Abadi untuk menyebabkan masalah bagi kita. Tidak apa-apa jika kamu tidak mempercayaiku, tapi aku tidak bermaksud menggunakan kata-kata untuk membuatmu tunduk. Pergi saja. Tiga hari kemudian, akan ada hasilnya. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, dan tidak berusaha mempertahankan Kiyu Yuelou. Kiyu Yuelou dengan polosnya membawa orang-orang untuk mengepung Sekte Pencarian Abadi, dan Suyun sudah punya alasan, tapi Kiyu Yuelou tidak memberikan penjelasan kepada Suyun tentang masalah ini. Jika Suyun benar-benar membawa empat Sekte Abadi untuk menyerang Istana Jiangyun, tidak ada yang akan mengatakan apapun, dan pengadilan abadi saat ini tidak akan peduli dengan masalah ini di sini. Mereka sudah sangat sibuk dengan urusan alam iblis sejati. Kiyu Yuelou juga memahami logika ini, dan setelah mendengar kata-kata Suyun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah melihat 500 ribu orang dari sebelumnya, dan Siang Yang serta Wei Ming memang mengakui orang ini sebagai tuan mereka. Dari sini terlihat bahwa delapan harmoni Sekte, Istana Linglong Agung, dan bahkan Istana Riang memang telah tunduk padanya. Jika orang ini tidak terlalu cerdas, maka dia pasti sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana pemimpin Sekte Surgawi yang angkuh dan menyendiri ini bisa tunduk padanya? Namun, jika aku, Kiyu Yuelou, bergantung padanya seperti ini dan merendahkan diri untuk mematuhi bocah ini, lalu bagaimana aku, Kiyu Yuelou, bisa memantapkan diriku di dunia abadi di masa depan? Di masa depan, bagaimana saya bisa mengembangkan bisnis keluarga saya dan mendominasi suatu wilayah? Kiyu Yuelou merenung dalam hatinya, setelah memikirkannya, dia akhirnya membuat keputusan. Karena dia tidak bisa mengalahkan bocah ini, dia mungkin membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan untuk saat ini dan menghadapinya secara tidak langsung. Dia bisa mengambil keputusan setelah masalah ini meredah. Berpikir sampai di sini, Kiyu Yuelou segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Pemimpin Sektesu. Pemimpin Sektesu, tolong jangan marah, jangan marah. Sebenarnya, aku punya niat untuk patuh sejak lama, dan saya datang ke sini hari ini dengan niat ini juga. Karena pemimpin Sektesu mengatakan demikian, tentu saja saya tidak berani untuk tidak patuh. Saya bersedia mematuhi pemimpin Sektesu dan melayani pemimpin Sektesu. Oh. Su Yun tidak percaya dia akan langsung menyetujuinya. Dia bisa saja menggunakan teknik luar biasa untuk mencampuri pikiran Kiyu Yuelou, tapi dia tidak melakukannya. Meskipun ini pertama kalinya dia melihat Kiyu Yuelou, Su Yun tahu bahwa dia hanyalah seorang munafik. Kalau begitu, tidak ada yang lebih baik. Su Yun mengeluarkan pil dari tas luar angkasanya dan menyerahkannya, karena itu masalahnya, konsumsilah pil ini dan buktikan kesetiaanmu kepadaku. Apa ini? Racun, kata Su Yun. Apa? Kiyu Yuelou terkejut. Kamu tidak berani memakannya. Siapa yang mau makan racun tanpa alasan? Kiyu Yuelou sedikit marah, pemimpin Sektesu tidak mempercayaiku. Jadi kamu ingin menggunakan ini untuk mengujiku? Menurutmu tidak ada kebutuhan? Tentu saja. Kiyu Yuelou berkata dengan marah, jika pemimpin Sektesu benar-benar tidak mempercayai saya, maka Anda tidak perlu mengambil tindakan ini. Jika kita bahkan tidak memiliki kepercayaan paling mendasar di antara kita, bagaimana kita bisa membicarakan kerjasama? Itu masuk akal. Su Yun menganggup dan menyimpan pilnya. Dia berkata, ini adalah kurangnya pertimbanganku. Aku percaya pada karakter pemimpin Sekte Kiyu. Karena itu masalahnya, aku akan melupakannya. Mendengar itu, Kiyu Yuelou diam-diam menghela nafas lega. Karena seperti ini, ketika saya kembali ke Istana Jiangyun, saya akan memberikan beberapa penghormatan kepada Sekte mencari keabadian untuk mengungkapkan ketulusan saya. Saya masih memiliki urusan yang harus diselesaikan, jadi saya akan pergi sekarang. Guru, hati-hati. Dengan itu, Kiyu Yuelou segera berbalik dan berjalan keluar dari ruang konferensi seolah-olah dia sedang melarikan diri. Siang Yang dan Wei Ming mengirimnya pergi dengan tatapan mereka. Setelah dia pergi sekitar 10 nafas, Siang Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuanku, Kiyu Yuelou ini tidak sepenuh hati bergantung pada kita. Kita harus memaksanya memakan pil pengontrol jantung dan mengendalikannya. Itu ya, kita akan bisa mengendalikan Istana Jiang Cloud. Mengendalikannya tidak akan berpengaruh apapun. Kami tidak dapat mengendalikan Istana Jiang Yun karena ini. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Apa maksudmu, Siang Yang tidak mengerti? Namun sebelum Su Yun sempat menjawab, Wei Ming yang berada di samping berkata, karena Kiyu Yuelou bukanlah pemimpin mutlak di Istana Jiang Yun. Meskipun dia memiliki otoritas, dia tidak memiliki semuanya. Istana Jiang Yun adalah sekte abadi yang unik. Keputusan sekte ini, besar atau kecil, tidak diputuskan oleh pemimpin sekte, tapi oleh pemimpin sekte dan kabinet. Jika guru hanya mengendalikan Kiyu Yuelou, Kiyu Yuelou tidak hanya akan menaruh dendam terhadap guru, guru juga tidak akan mendapatkan apapun. Jadi, hanya dengan mengurus kabinet, dan kemudian mengendalikan Kiyu Yuelou, Anda dapat memperoleh Istana Jiang Yun. Mendengar ini, Siang Yang menjadi tercerahkan. Kabinet Istana Jiang Yun selalu misterius. Banyak orang belum pernah mendengarnya. Saya hanya mendengar bahwa Istana Jiang Yun telah mengambil tindakan baru-baru ini, jadi saya mengirim beberapa orang untuk menyelidikinya. Tapi saya tidak menyangka bahwa Istana Jiang Yun tindakan sebenarnya ditujukan pada kita. Kalau begitu guru, apa yang harus kita lakukan? Pergi dan musnahkan kabinet Istana Jiang Yun. Siang Yang bertanya lagi. Kami tidak tahu kabinetnya siapa dan terdiri dari siapa. Bagaimana cara memberantasnya? Terlebih lagi, Kiyu Yuelou tidak berada di pihak kita. Saya yakin ketika kita kembali, dia pasti tidak akan menuruti kita. Beberapa hari yang lalu, dia mungkin mengirimkan beberapa upeti. Tapi lama-lama, dia tidak akan memandang kita. Ini. Kalau begitu Tuan, jika itu masalahnya, bukankah itu berarti kita tidak akan mendapatkan apa-apa? Setelah sekian lama bekerja, pada akhirnya semuanya sia-sia. Siang Yang secara alami tidak bahagia di hatinya. Tapi Su Yun tidak mengungkapkan ekspresi tidak senang apapun. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kami tidak bekerja sia-sia. Kami masih memiliki inisiatif. Meskipun kami tidak dapat mengendalikan Kiyu Yuelou, kami dapat mengambil langkah lebih jauh untuk menyusup ke Istana Jiang Yun. Menyusup? Bagaimana kita menyusup? Kirim seseorang untuk menyusup ke Istana Jiang Yun dan mendapatkan informasi mereka. Siang Yang bertanya. Tentu saja tidak. Tujuan utama kami tetap pada sumber daya Istana Jiang Yun. Su Yun mengusap dagunya, dan berpikir. Oh lah itu sunyi. Karena kita akan menyerang sumber daya Istana Jiang Yun, mari kita mulai dengan upetinya. Saat itu, sebuah suara yang jelas keluar. Baru pada saat itulah semua orang memperhatikan Su Liu Luo, yang duduk di samping Su Yun tanpa mengeluarkan suara. Liu Luo, apakah kamu punya ide? Su Yun bertanya. Su Liu Luo berpikir sejenak, lalu berkata dengan ekspresi serius, saya memang punya cara, tapi itu semua hanya tipuan kecil. Saya tidak tahu apakah itu akan efektif. Mari kita uji dulu. Musuh utama kita tetaplah pengadilan abadi, kata Su Yun. Ya, Su Liu Luo menganggupkan kepalanya, lalu mengatakan apa yang dia pikirkan. Ternyata Su Liu Luo berencana menggunakan cara menciptakan rumor untuk terlebih dahulu memisahkan hati masyarakat Istana Jiang Yun. Misalnya, dalam operasi Istana Jiang Yun ini, mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk memimpin 100 ribu orang menyerbu secara agresif, tetapi pada akhirnya, mereka tidak melakukan apapun dan pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Su Liu Luo berencana menggunakan alasan ini untuk menambahkan minyak dan cuka untuk mendiskreditkan Qiyu Yuelou dan kabinet Istana Jiang Yun, dan pertama-tama menggoyahkan prestis mereka. Kemudian, dia akan membuat beberapa permintaan khusus, seperti meminta Istana Jiang Yun mengirim 100 murid berbakat untuk dibina. Tentu saja, Su Yun secara alami akan dengan hati-hati mengasuh 100 murid ini, membiarkan mereka menikmati perlakuan yang tidak dimiliki murid lain, dan mengungkapkan situasi mereka saat ini kepada murid-murid Istana Jiang Yun, membuat mereka mendambakan sekte pencarian abadi, memberi mereka lebih banyak hadiah dan manfaat. Seiring berjalannya waktu, prestis Qiyu Yuelou di Istana Jiang Yun akan semakin rendah, dan posisi sekte pencarian abadi akan menjadi semakin tinggi di hati para murid. Setelah Su Yun mendengar rencana Su Liu Luo, dia hanya mengerti dua kata. Serang jantung. Karena kekerasan tidak ada gunanya, maka dia akan menggunakan hati untuk menangani Istana Jiang Yun. Saat ini, sekte pencarian keabadian, Istana Linglong Agung, dan sekte abadi lainnya kelelahan secara fisik dan mental, dan tidak lagi cocok untuk bertarung dengan kekuatan lain. Su Yun saat ini sangat terkesan dengan Su Liu Luo, hanya dalam waktu singkat, dia telah memikirkan ide cemerlang untuknya. Tentu saja, Su Liu Luo adalah orang yang paling cocok untuk menangani masalah ini, dia secara khusus menginstruksikan siang yang untuk bekerja sama dengan Su Liu Luo. Dengan penampilannya, Su Yun merasa lebih nyaman. Pada hari-hari berikutnya, Su Yun tinggal di sekte pencarian abadi untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Urusan sekte pencarian abadi juga sangat sibuk, dan masih banyak hal yang menunggu dia untuk memutuskan. Setelah Wei Ming kembali untuk mengurus urusan Istana Besar Linglong, urusan sekte pencarian abadi ditangani oleh Su Liu Luo, Si Yang Yang, dan Su Yun. Hukian Mei kadang-kadang datang untuk membantu, tetapi budidayanya rendah, menambahkan bahwa dia tidak mengetahui banyak hal di sini, dia tidak sepenuhnya nyaman. Biasanya, Su Yun tidak akan membiarkan Hukian Mei terlibat dalam masalah seperti itu. Su Yun dan Hukian Mei sudah saling kenal sejak lama, dan memahami temperamennya. Dia suka bebas dan tidak terkekang, dan jika bukan karena kegilaannya pada Su Yun, dia tidak akan tinggal di sini. Ini berlanjut selama 5 hingga 6 hari sebelum Ki di tubuhnya berangsur pulih. Su Yun akhirnya bisa mengatur nafas. Pagi-pagi sekali, Su Yun meminta Si Yang Yang untuk membawanya ke penjara sekte pencarian abadi. Lord Fasen dipenjarakan di ruang bawah tanah paling aman dari sekte pencarian abadi, diisolasi oleh 10 lapisan pesona, dan secara pribadi dijaga oleh Faseles. Ketika Su Yun tiba di ruang bawah tanah, penguasa Fasen terbaring di tanah dengan mata tertutup, seolah-olah dia sudah mati. Jika bukan karena Su Yun bisa melihat denyut nadi di pergelangan tangannya, dia mungkin mengira dia sudah mati. Buka penghalangnya. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. ya. Buka penghalangnya. ら Terima kasih.